Oke, siapapun Anda, apakah Anda dominan belahan otak kiri atau belahan otak kanan, Anda bisa menjadi orang lebih kreatif dengan cara-cara berikut. Pertama, percayalah bahwa Anda kreatif. Kepercayaan pada diri sendiri ini berhubungan dengan sugesti kealam bawah sadar. Sesuatu yang Anda yakini akan terwujud. Dan begitulah adanya. Jika Anda percaya bahwa diri Anda kreatif, maka Anda akan berusaha keras untuk terus mencari cara bagaimana agar menjadi kreatif. Bagaimana agar mampu memiliki banyak ide. Kepercayaan ini akan membuat Anda tidak berhenti berusaha. Dan, bukankah pemenang adalah mereka yang pernah berhenti berusaha? Jadi, percaya diri adalah hal pertama yang harus Anda bangun jika Anda ingin menjadi lebih kreatif. Kemudian, yang kedua adalah cintai apa yang Anda kerjakan. Dengan mencintai pekerjaan Anda, maka Anda akan bekerja dengan riang gembira. Dengan gairah tanpa mengenal lelah. Orang yang gembira akan lebih kreatif. Orang yang tak kenal lelah itu tidak mudah menyerah. Karenanya, dia menjadi lebih kreatif. Karena selalu berusaha mencari jalan atau ide baru jika cara yang lama tidak berhasil. Kemudian, yang ketiga adalah langgar aturan. Cobalah berfikir di luar kebiasaan. Lupakan sejenak aturan, dogma, dan norma yang berlaku. Bayangkan bagaimana jika segala sesuatu itu berjalan sebaliknya. Bayangkan bagaimana semua itu terjadi jika tidak ada aturan ini, tidak ada aturan itu. Hanya dengan membayangkan hal ini, Anda akan mendapatkan ide-ide baru yang kocak dan mengejutkan. Kemudian, yang berikutnya adalah loose thinking. Jadi, jangan stres. Coba biasakan berfikir dengan santai, easy going, dan rasakan bagaimana Anda mampu melihat ide yang tadinya tidak terlihat hanya dengan mengubah sikap mental Anda. Berikutnya adalah be crazy. Jadi, jangan takut untuk berfikir sedikit, tanda petik, gila, alias di luar kebiasaan orang normal. Jangan takut dicap aneh dan nyileneh. Bergembiralah, bernyanyilah, berteriaklah sekeras-kerasnya. Kegembiraan membuat kita lebih kreatif. Coba lihat bagaimana misalnya seorang bapak polisi seolah-olah menari ketika dia mengatur lalu lintas. Semua itu hanya bisa kita lihat dengan hati yang gembira. Jadi, bergembiralah dengan pekerjaan Anda, dengan problema yang Anda hadapi, dengan hidup Anda. Jadikanlah bahagia sebagai kebiasaan. Senyumlah, dan dunia pun akan tersenyum bersama Anda. Tertawalah, karena tertawa itu, selain sehat, juga menyenangkan. Hati yang senang akan membuat Anda lebih punya banyak ide. Berikutnya, Binau Putih. Kok begini aneh ya? Masa kita disuruh nakal? Ya, untuk menjadi kreatif memang harus membiasakan diri berpikir nakal. Tanda petik ya. Jail dan senang mengubah-ubah peraturan, atau posisi, atau kosa kata. Mungkin kalian mesti ingat bagaimana Tukul Arwana mengubah kata-kata dalam acara New Family 100 menjadi kata Pirtinyi ini. Nah, itu cara berpikir jail dan nakal. Jadi, jail itu fun ya. Kemudian, bila Anda ingin menjadi kreatif, maka kembangkanlah sifat suka terhadap tantangan. Orang yang menyukai tantangan akan bergairah mendapatkan tugas-tugas baru yang belum pernah dia emban sebelumnya, atau yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya, dan tidak pernah takut dengan hal-hal baru. Mencintai tantangan itu membuat Anda terus belajar dan berusaha mengalahkan tugas-tugas baru. Berikutnya adalah, jadilah seorang yang perfoksionis, yang tidak pernah puas dengan hasil kerja Anda. Dengan demikian, Anda akan terus menerus berusaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki karya dan menciptakan ide-ide yang lebih segar, lebih baik, dan lebih wow tentunya. Kemudian berikutnya, see the good in the bad. Jadi, kembangkanlah sifat mental positif, di mana Anda bisa melihat hal baik, bahkan dibalik hal-hal yang buruk terjadi. Nah, sikap seperti ini akan membuat Anda selalu bertanya, Apa hal yang baik dari situasi buruk ini, atau ide-ide buruk ini? Berikutnya adalah, Janganlah melihat suatu masalah sebagai masalah semata. Melainkan, cobalah bisa melihat bahwa adanya masalah, justru menuntun Anda menuju pada peningkatan dan penyempurnaan ide atau solusi. Jika Anda memiliki sikap mental demikian, maka sebesar apapun masalah yang datang, hal itu tidak akan bisa membuat Anda down. Bahkan, akan membuat Anda semakin bersemangat mencari ide-ide baru. Kemudian yang berikutnya adalah, Problem can be a solution too. Jadi, bisa menjadi lebih kreatif dengan mengembangkan fikiran yang satu ini. Masalah yang timbul bisa jadi juga merupakan solusi itu sendiri. Coba ingat cerita tentang si Spongebob dan sepupunya. Lihatlah bagaimana si pembawa sial, yaitu sepupunya Spongebob, yang selalu merusak segala yang disentuhnya. Masalah justru bisa membantu Mr. Kreb, dimana semua orang, sang sepupu adalah problem. Namun di mata Mr. Kreb, dia malah menjadi solusi untuk menjatuhkan musuh bebuyitannya, yaitu si Plankton. Berikutnya adalah, Always think out of the box. Ya, jadi, Kembangkanlah cara berfikir yang berbeda. Yang lain daripada yang lain. Yang nyentrik dengan terbiasa ini, Untuk berfikir terbalik. Dan berbeda dari orang kebanyakan. Maka, Anda sedang mengembangkan belahan otak kanan Anda. Jika Anda melihat bagaimana guru mengajar di depan kelas, dan murid menyimak di bangku, Cobalah berfikir. Apa ya jadinya kalau dibalik murid yang mengajari guru, misalnya? Atau jika kalian melihat lampu lalu lintas berwarna merah, hijau, kuning. Coba juga berfikir, Gimana ya kalau warnanya misalnya diubah menjadi pink, ungu, atau violet? Nah, dengan kode rahasia berfikir di luar kotak, Coba kita selesaikan kategori berikut ini. Coba Anda menghubungkan semua titik tersebut dengan empat garis lurus yang tidak terputus. Perhatikan bagaimana Anda bisa melakukannya hanya dan bila hanya Anda mampu berfikir di luar kotak imajiner yang dibentuk oleh kesembilan titik kuning. Begitulah persoalan yang rumit seringkali hanya diselesaikan jika Anda mampu keluar dari kotak atau asumsi atau peraturan atau dogma umum yang sudah melekat dalam benak Anda dan benak kebanyakan orang. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa macam teknik menggali ide. Pertama adalah brainstorming. Brainstorming adalah cara yang paling banyak digunakan dan sekaligus disalahgunakan dalam proses penggalian ide saat ini. Brainstorming adalah suatu proses di mana suatu tim, biasanya terdiri atas dua orang, melakukan tukar fikiran dan sumbang ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Cara yang kedua adalah idea generating question. Nah, ini teknik yang juga klasik dalam menggali ide. Yakni dengan menanyakan who atau siapa, what atau apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Nah, dengan enam cara bertanya ini, kita akan dapati enam ide untuk satu problema yang disinyalir misalnya. If I were, ini dulu pernah ada di salah satu stasiun TV ya, jika aku menjadi. Jadi teknik pengandaian. Cobalah berpikir, gimana ya seandainya bla 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 bla. Coba berpikir bagaimana kalau if I were jadi orang kaya misalnya. Nah, di sini imajinasi dan kegilaan Anda diuji. Semakin gila pengenaian Anda, semakin kreatif, dan banyak kemungkinan ide yang akan tercetus di benak Anda. Berikutnya adalah reverse side. Ini adalah teknik kebalikan. Cobalah untuk memikirkan hal-hal yang menjadi kebalikan dari ide-ide sebelumnya, dari kondisi sebelumnya, dan kelaziman yang ada, dan masih banyak lagi. Teknik yang lain adalah analogi and metaphor. Jadi teknik ini sudah banyak dilakukan dalam periklanan. Yakni menganalogikan sesuatu yang membuat metafor atas sesuatu. Contohnya misalnya, kalau Anda menjual suatu jasa multiguna, misalnya tabungan yang juga bisa berfungsi sebagai asuransi dan deposito sekaligus, nah ini digambarkan sebagai pisau Victorinox yang multifungsi. Teknik pengandaian berikutnya, yaitu teknik dalam menggali ide, yaitu dengan six thing. Six thing heads. Ini adalah sebuah teknik pengandaian ide yang menggunakan alat berupa enam topi warna-warna. Kita lihat ada hijau, putih, hitam, biru, kuning, dan merah. Nah, topi putih ini adalah cara berpikir dengan kepala dingin, netral, dan objektif. Jadi cobalah ambil waktu sejenak untuk mengamati fakta dan gambaran. Sedangkan topi hitam ini bersifat murung dan negatif. Jadi cobalah untuk menelaah mengapa dan bagaimana seandainya permasalahan itu tidak berhasil dipecahkan. Berikutnya, topi merah mewakili amarah. Cobalah untuk mendengarkan emosi dan intuisi Anda. Sedangkan topi kuning melambangkan kecerahan dan sikap positif. Cobalah untuk mengembangkan harapan dan sikap dan bersikaplah optimis. Berikutnya, topi hijau melambangkan rumput, kesuburan, dan pertumbuhan. Cobalah untuk berpikir kreatif dan menggali ide-ide baru. Sedangkan topi biru melambangkan warna angkasa. Warna angkasa di atas kita semua. Cobalah untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas. Guna memastikan apakah Anda telah melakukan hal yang benar. Terima kasih telah menonton!